Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan seputar masalah dukun-dukun sholat ini merupakan perkara yang pokok yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah dengan nyala sholatnya kan syah nah, sebagaimana sudah diterangkan sebelumnya tentang masalah syarat-syarat sholat Dimana dua perkara ini, syarat dan rukun Dia merupakan perkara yang harus ada Dalam Salat seorang hamba Agar salatnya diterima oleh Allah SWT Kalaupun syarat salat Dia merupakan perkara yang ada di luar salat Ya, yang sudah diterangkan juga oleh Yeshe Diterangkan ada lima Dari syarat sahnya salat Nah, seperti masuknya waktu Nanti kita terangkan dari rincian Dari waktu-waktu salat tersebut Kemudian yang kedua Tentang masalah menutup aurat Nah Yang ketiga Dari syarat sahnya salat juga Yaitu menjauhi najis Yang keempat Dari syarat sahnya salat Yaitu Menghadap kaki belak Dan yang kelima adalah Berniat Tentunya dari lima perkara Yang berkaitan khusus Dengan salat Ya, dan tentunya ada syarat-syarat umum yang lain Seperti jahres muslim Berakal Yang dia telah sampai pada usia mumayis Telah sampai pada usia mumayis Itu sudah diterangkan ya Dari syarat sahnya salat Ya, dalam arti ini Kalau dia misalnya bukan muslim Dia kafir misalnya Itu tidak sah salatnya Atau dia orang gila Hilang akalnya Kesurupan jin Dia salat Itu juga dari hal yang tidak Syah Ya, kemudian juga anak kecil Itu dia dari hal yang Belum dihitung Dari amalan Ketika dia Melakukannya Ya Itu syarat-syarat yang berlaku umum Dan lima syarat yang diterangkan oleh Sheikh Salih Fauzan Dari syarat-syarat salat yang sudah kita singgung tadi Itu syarat yang berlaku khusus Nah Masuknya waktu Kemudian Menutup aurat Menjauhi najis Dan Atap qiblat Dan Dia berniat Ini dari syarat yang Sifatnya khusus untuk salat Bara tiap-tiap dari salat yang Akan dikerjakan Nah tentunya sebelum juga Daripada itu Dia berwudhu Karena siapa yang salat dan dia tidak berwudhu Misalnya Itu tidak sah salatnya Dan Layak balu allahu salata Hadikumiza ahdath Hatta yatawadda Kata nabi Kalau tidak akan menerima Salat-salat sarung Di antara kalian Jika dia berhadath Sampai dia berwudhu Masuknya waktu Sudah diterangkannya Kalau dia misalnya salat sebelum waktu masuk Maka tidak sah salatnya Dia bikin pula Menutup aurat Kalau tersingkap auratnya dalam salat Ya Baik itu laki-laki ataupun perempuan Maka Tidak sah salatnya Tapi demikian Pula yang ketiga Masalah najis Dan Ada silam pendapat di situ Tapi yang lebih hati-hatinya Dia jadikan sebagai syarat salat Agar Dia Tidak masuk dalam silam pendapat ulama Dalam masalah itu Dan demikian pula Menghadap ke Qiblat Siapa yang tahu arah Qiblat Kemudian dia sengaja tidak menghadap Qiblat Maka tidak sah salatnya Dan yang kelima taring Dia berniat Nah Yang salat tidak berniat Dalam hatinya masalah Apa misalnya Maka ini Dari hal yang tidak sah salatnya Dan dia dianggap Dari orang yang tidak berakal Yang tidak punya akal Itu lima syarat Yang berkaitan khusus Semputar masalah Syarat salat Yang tadi sudah diterangkan Tiga lagi yang lainnya Yang berlaku umum Baik pada salat Dan juga pada ibadah-ibadah yang lain Seperti muslim Kemudian dia berakal Dan dia telah sampai pada usia Memayis Nah Itu dari hal yang Melengkapi Yang harus ada Sebelum seorang melakukan salat Nah Kapan hilang salah satunya Maka salatnya tidak diterima Walau Allah Subhanahu wa ta'ala Harapun rukun-rukun salat Nah itu Dia merupakan Hal yang harus ada Tapi dia tempatnya Dalam salat Nah Dalam salat itu sendiri Syarat dan rukun ini Kapan ditinggalkan Apakah dia sengaja Ataupun lupa Maka Tidak syah salatnya Maka tidak syah Salatnya Baik Nah disini Dari orang Nasih salif uzan Boleh terangkan disitu ya Dalam bab ini sebenarnya Boleh terangkan tiga perkara Ada rukun salat Ada kewajiban-kewajiban salat Dan yang ketiga ada Sunnah-sunnah salat Nah Tapi beli merinci Yang pertama Seputar masalah Rukun-rukun salat Nah Hanya beliau memberikan Pendahuluan sebelum daripada itu Nah Boleh terangkan disitu ya Usainya salat Merupakan ibadah yang agung Yang melingkup Yang mencakup Perkataan Perbuatan Yang disyariatkan Ini sudah diterangkan Dovinya salat ya Pada awal Hari Kitab Usala Yang merupakan perbuatan Dan perkataan Yang khusus Yang dibuka dengan takbir Dan ditutup dengan salam Nah Itu adalah definisi salat Yang sudah diterangkan Dan beliau ulangi lagi disitu Ya Dan beliau injil disitu Perbuatan-perbuatan tadi itu Dan perkataan-perkataan Itu ada tiga macam Yang ada pada sholat Ya Perkataan dan perbuatan Yang dibahas tadi itu Yang khusus Yang dibuka dengan takbir Ditutup dengan salam Itu ada tiga macam Kata beliau Ada yang berupa Rukun-rukun sholat Yang kedua Ada yang berupa Kewajiban-kewajiban sholat Dan yang ketiga Ada yang merupakan Sunnah-sunnah sholat Nah Beliau rinci disitu Kalau dia rukun-rukun sholat Kapan ditinggalkan Satu saja Diantara dari rukun-rukun tersebut Ya Apakah dia tinggalkan Karena sengaja Atau lupa Maka batal sholatnya Batalah sholatnya Batalah sholatnya Nah Ya Dan Kalau dia masih berada pada Sholat tersebut Maka rukun-rukun yang setelahnya Itu menduduki Kedudukan rukun-rukun yang pertama Dia akan terangkan nanti ya Bagaimana keadaannya Kalau misalnya dia batal Ditinggalkan rukun sholat Di rakat pertama Maka yang batal itu Rakat pertama saja Rakat kedua itu Menjadi rakat pertama Hitungannya Baik Ini kapan ditinggalkan Karena sengaja Ataupun lupa Akan datang rinciannya Oleh beliau Jelas Ini dari Perkara yang pokok Rukun sholat Kapan ditinggalkan Sengaja ataupun lupa Maka batal sholat Tapi kemudian yang kedua Ada yang dikatakan Kewajiban-kewajiban sholat Nah Ini kapan ditinggalkan Dengan sengaja Batal sholatnya Tapi kalau dia tinggalkan Karena lupa Maka tidak batal Tapi diwajibkan dia Untuk sujud sahwi Diwajibkan dia untuk Sujud Sahwi Kalau kewajiban-kewajiban sholat Nanti kita akan bahas juga Kapan ditinggalkan Karena sengaja Batal sholatnya Kalau dia tinggalkan Karena lupa Maka Tidak batal sholatnya Tapi Wajib atasnya Sujud sahwi Nah Kemudian yang ketiga Ada namanya istilah Dengan sunnah-sunnah sholat Yang istilahkan dengan Sunnah-sunnah bah Sholat Ya Ini kapan yang Siapa yang tinggalkan Dengan sengaja Ataupun lupa Sholatnya tidaklah batal Bahkan tetapi Padanya ada kekurangan Nah Dari Kefiat sholat tersebut Dan Hal itu Kadang pada sebagian Keadaannya Menyelesih dari Sunnah Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Ya perkara yang sunnah Dimalum ya Kapan ditinggalkan Walaupun dia sengaja Ataupun lupa Dalam sholat Kalau dia masuk Dalam perkara Sunnah-sunnah sholat Maka tidak Batal sholatnya Tetap syah Tapi padanya Ada kekurangan Dan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Beli salat dengan Salat yang sempurna Yang mencakup Rupuan-rupuan salat Kewajiban-kewajiban salat Dan Sunnah-sunnah salatnya Beli lengkapi semuanya Dan berita bersabda Dalam hadith Riwayat Al-Bukhari Dari Malik Ibnul Khairith Radhi Allah Tal'anhu Atau Badi Sallallahu Aleyhi Wasallam Sallu Kama ra'aitumuni Usalli Salatlah kalian Kata Nabi Sebagaimana Kalian melihatku salat Ya Makanya dari Hadith yang pokok Seperti masalah Rukun-dukun salat Jadi kita diperintah oleh Nabi Sallallahu Untuk salat Sebagaimana kita melihat Nabi Sallallahu Wadayhi Wasallam Salat Ya sekarang mungkin ada yang bertanya Bagaimana caranya kita melihat Nabi Salat Selamat beri sudah meninggal Itulah pentingnya kita belajar Kita baca hadith Hadith Nabi Sallallahu Wadayhi Wasallam Dari situlah Akan tergambar Kepada kita Bagaimana Dari Sifat salat Nabi Sallallahu Wadayhi Wasallam Berita dengan mengetahui Rukun-Rukun salat Kewajiban-kewajiban salat Dan sunnah-sunnah salat Setelah beliau Terangkan perkara itu Beliau mulai masuk Merinci tentang masalah Rukun-Rukun salat ini Dan tadi sudah diising Nabi beliau ya Masanya hadith pakur Di sini dalam masalah Rukun salat ada Beberapa hadith Yang terakhirnya hadith Malik bin Al-Hawir Tadi itu Rukun Al-Bukhari Kata Nabi Sallallahu Sallu Kamaru'ayitumuni Usalli Salatlah kalian Sebagaimana Kalian melihat Aku salat Dan juga ada hadith Yang lain Ini ada hadith Yang lebih merinci Daripada itu Dari hadith Abu Hurairah Raja Law Tala'anhu Tentang kisah Sahabat yang jelek Salatnya itu Dalam Rukun Al-Bukhari Muslim Dalam Rukun Al-Bukhari Dan Muslim Dan selainnya Ya panjang hadithnya ya Diceritakan ketika itu Ada seorang lelaki Yang masuk masjid Nah Kemudian Dia Apa Salat Di Sisi masjid tersebut Masjid Nabawi Ketika itu Setelah dia salat Dia datang kepada Nabi Sallallahu Dia beri salam Maka Nabi Menjawab salamnya Tapi Nabi Memerintah dia Untuk apa Kembali salat Ya Farji' Fasalli Fa'innaka Lam tusal Nah Ketika Nabi Sallallahu Kembalilah kamu Salatlah Setelah Nah Nah Ketika yang ketiga Dikal yang ketiga Dia salat lagi Ya Nah diperintah oleh Nabi Sallallahu Salat Ya sudah salat Datang beri salam lagi Nabi balas salamnya Maka Nabi perintah lagi Farji' Fasalli Fa'innaka lam tusal Nah Tiga kali disuruh Salat Maka Kata orang ini Apa Kata beliau Alimni Ya Rasulullah Ya Ajar ya aku Ya Rasulullah Bagaimana Tata cara salat itu Karena aku sudah salat Tiga kali Semuanya Dianggap belum salat Ya Perhatikan ya Ini sahabat Nabi Sallallahu Assalam Datang Salat dua rakat Tahitul Masjid Kemudian Nabi Beritakan lagi Itu salat Sampai tiga kali dia Lakukan perkara itu Seluruhnya dianggap Tidak Syahsalatnya Ya Maka di kali yang ketiga Dia Berkata ketiga itu Alimni Rasulullah Ajari aku Ya Rasulullah Ini perhatikan ya Dari Apa Sifat para sahabat Kalau mereka tidak tahu Akan suatu perkara Mereka itu belajar Tidak diam-diam saja Ya Mereka Minta kepada Nabi Sallallahu Sallallahu Ketiga itu Sebagai guru Kata dia Alimni Ya Rasulullah Ajari aku Ya Rasulullah Tata cara syarat Yang benar itu Maka Nabi ketiga itu Ya ajarin dia Ida kumta ila salati Faasbikal wudu' Thumma Stakbil Al-Qibla Fakabbir Thumma Krah Mata yasara Ma'aka Minal Quran Nabi Ajarin dia Jika kamu berdiri salat Maka Maka sepurnakan Ini masalah apa Masalah syarat salat Yang sudah diterangkan Ya Thumma Nabi Ajarin dia Nabi Ajarin dia Kalau kamu ingin Perdiri salat Maka sempurnakan Labudumu Kemudian Menghadaplah ke Qibla Fakabbir Lalu bertakbillah Ya Ini rukun salat Yang pertama Nabi Ajarin dia Takbir Thumma Mata yasara Ma'aka Minal Quran Kemudian Bacalah Apa yang mudah Bersamamu Dari Al-Quran Ini diterangkan Dalam rukun yang lain Itu surah Al-Fatihah Nanti kita akan Tinci ya Kita bucur Hadisnya Jadi disuruh Bertakbir Kemudian Disuruh baca Surah Al-Fatihah Dan Apa yang mudah Darinya Dari Al-Quran Dan Al-Fatihah Dimaklumi Dari hal yang mudah Diafal Kemudian kata Nabi S.A.W Kemudian kamu sujud Thumma Hatta Tatma'in Narokian Kamu sujud Sampai Kamu tenang Dalam keadaan sujud Disuruh sujud Sampai dia tenang Ya Kemudian Nabi S.A.W S.A.W Lagi ketika itu Thumma Hatta Ta'antadila Kawa'iman Kemudian angkatlah Artinya bangkitlah Dari Ruku tadi Sampai kamu Berdiri tegak Ya Thumma Sujud Hatta Tatma'in Nasajidan Kemudian sujudlah Kamu Sampai Kamu Tenang sujud Ya Thumma Rfa' Hatta Tatma'in Najalisan Kemudian angkatlah Dari sujud Sampai kamu Tenang Duduk Dalam keadaan apa Duduk Thumma Sujud Hatta Tatma'in Nasajidan Wajan Sujudlah Kamu Sampai Kamu Tenang Sujud Yang kedua Sujudnya Dimalumi Thumma Fa'al Galika Fi Solatika Kuliha Kemudian Lakukan Perkara itu Dalam Salatmu Seluruhnya Ya Ini Hadith Baku Adalah Masalah Penjelasan Rukun Rukun Salat Ya Jadi Disini Ada Dua Hadith Tadi Syih Salih Fawzan Telah Menyinggung Satu Hadith Nanti Beliau Juga Disera Pembahasan Rukun Salat Beliau Singgung Dari Hadith Al-Musi Salat Tadi Al-Musi Salatu Tentang Masalah Sahabat Tadi Yang Jelek Salatnya Yang Nabi Ajari Dia Tentang Bagaimana Tata Cara Salat Itu Dari Situlah Dipetik Kata Para Ulama Rukun Rukun Salat Yang Dengannya Salatnya Akan Syah Nabi Tidak Terangkan Disitu Banyak Perkara Nabi Tidak Terangkan Rukun Rukun Saja Karena Dengan Itu Salat Sahabat Tadi Itu Akan Betul Nah Tidak Disini Syekh Salih Fawzan Melih Merinci Dari Pembahasan Itu Diterangkan Disitu Ini Yang Pertama Dari Pembahasan Dalam Bab Ini Tentang Masalah Arkan Salah Rukun Rukun Salat Kata Beliau Ada 14 Dan Dia Adalah Sebagai Berikut Yang Pertama Kata Beliau Berdiri Ini Bagi Siapa Yang Mampu Berdiri Pada Salat Wajib Berdiri Pada Salat Wajib Bagi Siapa Yang Mampu Nah Beribahkan Beberapa Dalil Ada Ayat Al-Quran Ada Hadith Ada Ayat Yang Menerangkan Masalah Itu Ayat Surah Al-Baqarah Ayat Rasul 38 Wakum Dan Berdiri Untuk Allah Dalam Keadaan Tenang Nah Dalam Hadith Yang Dalam Hadith Dalam Riwayat Al-Bukhari Ya 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 Kata Nabi Sallallahu Alayhi Wa'ala Alayhi Wasallam Salli Kaiman Faillam Yastati Faqaidan Faillam Yastati Fa'alajam Kata Nabi Sallallahu Salat Laka Laka Berdiri Ya Salat Laka Laka Berdiri Jika Kamu Tidak Mampu Maka Duduk Jika Kamu Tidak Mampu Maka Berbaring Kemudahkan Yang Bisa Berdiri Dia Duduk Salat Bisa Duduk Juga Berbaring Dari Kemudahan Dalam Agama Kita Dari Kemudahan Dalam Agama Kita Nah Kau Boleh terangkan Disitu Ayat Ini Yang Dibacakan Tadi Dalam Hadith Yang Telah Kita Baca Itu Menunjukkan Kata Beliau Tentang Wajib Berdiri Dalam Salat Yang Wajib Bersama Dengan Kemampuan Tentunya Diikat Dengan Kemampuan Kalau Dia Tidak Mampu Misalnya Berdiri Mungkin Dia Sakit Maka Dia Serat Sesuai Dengan Keadaannya Dia Duduka Atau Dia Berbaring Ya Bukti Orang Yang Sakit Tadi Atau Orang Yang Takut Kalau Dia Berdiri Dia Akan Tersingkap Orat Misalnya Karena Kain Yang Dia Pakai Mungkin Tidak Cukup Dia Duduk Tidak Udur Nah Atau Siapa Saja Yang Dia Perlu Untuk Duduk Nah Tidak Bisa Dia Berbaring Nah Mungkin Kalau Dia Sakit Di rumah Sakit Misalnya Dalam Pembaringan Lagi Berobat Maka Tentunya Dia Tidak Bisa Berdiri Ya Kebanyakannya Orang Sakit Kan Berbaring Salat Dalam Berbaring Itu Kalau Tidak Bisa Dia Duduk Nah Seperti Itu Perintah Untuk Berdiri Itu Merupakan Rukun Salat Kalau Tidak Bisa Dia Duduk Kalau Tidak Bisa Dia Berbaring Nah Ya Ini Beberapa Contoh Tadi Boleh Terangkan Disitu Ya Orang Sakit Nah Paham Ya Oke Nah Demikian Pula Boleh Terangkan Dari Beberapa Contoh Yang Lain Seperti Kalau Dia Berdiri Dia Bisa Berdiri Misalnya Karena Mungkin Atapnya Disitu Agak Rendah Agak Pendek Ini Kalau Di Kendaraan Ya Bentunya Yang Berdiri Bisa Maka Dia Salah Dalam Kedahan Duduk Itu Kalau Tidak Memungkinkan Ya Nah Untuk Turun Ya Dari Kendaraan Tersebut Nah Dari Tempat Tersebut Maka Dia Diberi Udur Untuk Meninggalkan Berdiri Tadi Nah Ya Tapi Kemudian Juga Diberikan Udur Disini Seperti Seperti Keadaannya Misalnya Orang Yang Apa Yang Meninggalkan Berdiri Dalam Salat Terkadang Ada Salat Di Belakang Imam Yang Merupakan Imam Tetap Disitu Ya Dimana Imamnya Itu Salatnya Dalam Keadaan Duduk Maka Makmumnya Di Belakang Itu Wajib Mengikuti Imam Salat Salat Dalam Dalam Keadaan Apa Duduk Dipahami Ini Bentuk Keadaan Yang Lainnya Kalau Misalnya Imam Ratif Disitu Memang Dia Imam Tetap Dia Mampu Salat Berdiri Imam Duduk Maka Bangun Yang Bagaimana Di Belakang Mereka Harus Duduk Ikuti Imam Tidak Terang Dalam Hadith Dalam Masalah Ini Dan Nabi Salam Telah Memberikan Contoh Seperti Itu Ketika Beliau Sakit Beliau Salat Dalam Keadaan Duduk Dan Para Sahabat Di Belakang Beliau Salat Dalam Keadaan Duduk Juga Ini Terang Dalam Hadith Al-Bukhari Muslim Dan Selainnya Baik Adapun Kalau dia Salat Sunnah Misalnya Ada yang Dibahas Salat Wajib Adapun Kalau dia Salat Sunnah Maka Boleh Dia Duduk Hukumnya Boleh Dia Berdiri Atau Dia Duduk Dan Tidak Wajib Salat Sunnah Tersebut Dia Diberdiri Ya Karena Nabi S.A.W. Pernah Melakukan Perkara Itu Kadang Beliau Berdiri Kadang Beliau Salat Duduk Itu Pada Salat Sunnah Tanpa Ada Ulur Itu Terang Dalam Hadith Ibu Muslim Dari Abu Hurairah Rajalah Talahan Hu Jadi Yang Kita Bahas Dari Ini Kewajiban Berdiri Itu Pada Salat Wajib Pada Salat Wajib Nah Jadi Ini Lulukan Yang Pertama Dalam Salat Secara Berdiri Jika Mampu Kemudian Lulukan Yang Kedua Diterang Analisi Disitu Yaitu Tadi Kita Sudah Baca Tadi Hadith Semestad Bilal Qibla Menghadap Qibla Dalam Kadang Berdiri Teruk Lulukan Yang Pertama Lulukan Itu Dicap Pertanya Dengan Syarat Berdiri Bagi Yang Mampu Kemudian Rukun Yang Kedua Dari Rukun Salat Yaitu Dari Orang Nusi Yaitu Takbir Atul Ikhram Pada Awal Salat Tersebut Takbir Takbir Membuka Tentunya Tadi Sudah Diterangkan Hadith Abu Haryan Tadi Itu Al-Bukhar Muslim Ketika Nabi Ajari Sahabat Dari Salat Nabi Ajari Dia Sempurna Kan Wudhu Kemudian Menghadap Qiblat Fakabbir Lalu Bertakbirlah Kamu Ini Dikenal Dengan Takbir Atul Ikhram Dikenal Dengan Takbir Atul Ikhram Baik Diterangkan Hadith Yang Lain Dari Hadith Riwayat Muslim Dari Aisyah Raja Ta'ala Anha Watahrimuha At Takbir Dan Pengharaman Salat Itu Adalah Takbir Artinya Kalau Dia Sudah Takbir Maka Dia Lakukan Lagi Perkara Perkara Yang Lain Selain Daripada Perkara Salat Dan Dimalam Dimalumnya Ketika Seorang Takbir Dia Membaca Allahu Akbar Dan Tidak Dengan Nabi S.A.W. Sempelnya Membuka Dengan Selain Takbir Itu Dia Membaca Allahu Akbar Dan Tidak Boleh Dia Baca Dengan Lafaz Yang Lain Karena Yang Warid Hanya Itu Dari Nabi S.A.W. 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 Ya Dia Takbir Dengan Membaca Allahu Akbar Ini Rukun Yang Kedua Nah Dia Takbir Atul Ikhram Baik Kemudian Rukun Yang Ketiga Dari Orang S.A.W. Yaitu Dia Membaca Surah Al-Fatiha Yang Baca Surah Al-Fatiha Ya Tadi Sudah Diterangkan Di Hadith Abu Hurairah Tadi Nabi Perintah Dia Takbir Kemudian Bacalah Apa Yang Mudah Bagimu Dari Al-Quran Nah Dari Dari Hadith Yang Lain Dari Hadith Yang Masyur Yang Sering Kita Dengarkan Dari Al-Bukhari Muslim Kata Nabi S.A.W. La Salata Liman Lam Yakra Bifatihah Til Kitab Tidak Ada Salat Bagi Siapa Yang Tidak Membaca Surah Al-Fatiha Ini Rukun Salat Ya Perhatikan Salat Dalam Rakaat Tidak Baca Surah Al-Fatiha Maka Batal Rakaat Tersebut Dan Syekh Terangkan Disitu Membaca Surah Al-Fatiha Merupakan Rukun Pada Tiap Rakaat Dan Telah Sah Dari Nabi S.A.W. S.A.W. Beliau Senantiasa Membaca Surah Al-Fatiha Pada Setiap Rakaat Pada Setiap Rakaat Dan Tidak Mereka Beliau Meninggalkan Membaca Surah Al-Fatiha Bahkan Tadi Sudah Diterangkan Hadith Yang Sangat Tegas Disitu Kata Nabi S.A.W. Tidak Ada Salat Bagi Siapa Yang Tidak Membaca Surah Al-Fatiha La Salata Lima Lam Yakra Bi Fatih Til Kitab Baik Kadang Dia Merupakan Rukun Yang Harus Didatangkan Dikerjakan Oleh Orang Yang Salat Nah Ya Apakah Dia Sebagai Imam Ataupun Sebagai Ma'mud Hanya Ada Selang Pendapat Di Kalangan Ulama Dalam Masalah Ini Tapi Lebih Hati-hatinya Kata Sheikh Kalau Dia Sebagai Ma'mud Dia Tetap Membaca Surah Al-Fatiha Ya Baik Itu Salat Jahriyah Ataupun Di Salat Sirriyah Di Salat Jahriyah Dia Baca Surah Al-Fatiha Tersebut Pada Saat Imam Diam Ya Kalau Dikatakan Di Saat Imam Diam Itu Banyak Kemungkinan Atau Ada Dua Kemungkinan Mungkin Yang Pertama Di Salah Dia Baca Surah Al-Fatiha Misalnya Imam Baca Ayat Yang pertama Dia Baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin Itu kan Imam Diam Disitu Amun Dia Ikuti Disitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ayat Yang kedua Imam Baca Lagi Rahman Rahim Amun Yang ikut Terus Sampai Ayat yang ketujuh Itu Dari Tempat-tempat Diam Yang imam Yang pertama Ataupun Ada pun Tempat yang kedua Imam Yang diam Itu kadang Dia setelah Amin Baca Amin Maka Setelah Dia baca Asral Fatihah Walaupun Setelah itu Imam Tentunya Tidak lama Diam Berdiri Lagi Dia lanjutkan Lagi Bacaannya Untuk Menyempurnakan Salat Setelah Surah Al-Fatiha Ada Surah Yang lain Yang dibaca Tapi Disitu Imam Tentunya Membaca Surah Al-Fatiha Ya Makanya Dari hal Yang harus Diperhatikan Karena Lagi Al-Masalan Tengah Sekali La Salata Lima Lam Yakara Bifatih Atil Kitab Ada Surah Bagi Siapa Yang tidak Baca Surah Al-Fatiha Nah Kemudian Yang ketiga Atau Yang keempat Dari Yaitu Ruku Pada Tiap Tiap Rakat Dan Dimaklum Setiap Rakat Satu Kali Ruku Sajid Dari Sejumlah Dalil Ada Ayat Dan Hadith Dari Surah Al-Haj Ayat 77 Ruku Ruku Kalian Dan Sejumlah Kalian Nah Yang tidak Dini Kilar Nabi Sallallam Beliau Meninggalkan Ruku Ya Nah Tidak Dini Kilar Nabi Sallallam Beliau Meninggalkan Apa Ruku Dalam Salat Terlalu Tetap Dalam Masalah Ini Ya Nabi Sallallam Itu Selantiasa Ruku Ya Dan Dia merupakan Rukun Salat Yang Wajib Didatangkan Oleh Orang Yang Salat Ya Dari Hal Yang Disepakat Oleh Para Ulama Dan Ruku Itu Secara Bahasa Dia Bermana Menghinakan Diri Nah Dan Situ Rinci Ya Itu Masalah Itu Ya Berinci Kalau Dia berdiri Misalnya Ruku Dari Orang Yang Berdiri Tadi Dia ingin Ruku Maka Ditundukan Ya Punggungnya Misalnya Sampai Tangannya Itu Kedua Telapak Tangannya Memegang Apa Kedua Lututnya Itu Cara Ruku Ya Ini Kalau Dia Misalnya Orangnya Orang Yang Pertengahan Ya Maksudnya Badannya Tidak Besar Tidak Kecil Pertengahan Ya Dan Itu Kebanyakan Orang Ya Dia pegang Lututnya Ya Sudah Dia Diluruskan Apa Badannya Baik Ya Kalau Dia Misalnya Orangnya Apa Bukan Pertengahan Tadi Mungkin Dia Agak Besar Atau Dia Agak Kecil Itu Disesuaikan Saja Dari Keadaannya Ya Bagaimana Bagaimana Dia Bisa Meratakan Apa Punggungnya Ketika Dia Ruku Kemudian Ditenang Di situ Ketika Dia Ruku Itu Adalah Yang Kita Baca Dari Hadith Tumarka Hatta Tatma In Rokyan Kodian Rukulah Kamu Sampai Kamu Tenang Ruku Di situ Ketika Dia Ruku Ditenang Dulu Walaupun Sebentar Tidak Dikatakan Tumah Nina Tidak Dikatakan Tumah Nina Nah Ini Rukul Yang Keempat Dari Orangnya Salif Uzan Nah Kodian Rukul Yang Kelima Dan Yang Keenam Beli Gabung Di situ Itu Dia Angkat Dari Ruku Kemudian Yang Keenam Dia Itidal Dia Itidal Ini Hitungan Syih Tesebar Dalam Yang Lain Yang Yang Kelima Dia Angkat Dari Ruku Dia Mengangkat Yang Yang Keenam Dia Itidal Dipisah Begitu Sekirah Sudah Sama Tadi Itu Apa Dia Sudah Sama Jadi Yang Kelima Dia Dari Ruku Dari Ruku Tadi Dia Bangkit Itu Diting Satu Rukun Dan Yang Keenam Dia Itidal Dia Itidal Berdiri Di situ Tegak Tidak Yang Diterangkan Dalam Hadith Thum Marfa Hatta Tadila Kau Iman Kemudian Angkatlah Sampai Kamu Apa Tegak Berdiri 6 Itu Rukun Yang Kelima Dan Yang Keenam Dan Itu Syih Membawakan Hadith Yang Lain Hadith Malik Ibn Harith Yang Sudah Kita Baca Sallu Sallu Kama Rukun Salli Ternyata Salam Salatlah Kalian Sebagaimana Kalian Melihatku Salat Kalian Yang Ketujuh Dari Salat Yaitu Sujud Ya Yaitu Apa Sujud Nah Tadi Diterangkan Dalam Hadith Masjud Hatta Tatma Inna Sajidan Kemudian Sujud Sampai Kamu Tenang Sujud Sempurna Begitu Ya Dan Syih Terangkan Masalah Yang Penting Dalam Masalah Sujud Ini Yang Sering Kadang Dilalaikan Oleh Sebagian Kaum Muslimin Sujud Sujud Itu Dikatakan Orang Sujud Ketika Dia Meletakkan Apa Jidatnya Di Atas Bumi Dan Dia Sujud Di Atas Tujuh Anggota Badan Tujuh Anggota Apa Badan Nanti Diterangkan Dalam Hadith Yang Lain Tentang Masalah Ini Melibatkan Itu Ayat Surah Al-Hajit Tadi Was Juduh Sujud Dan Melibatkan Hadith Salat Kalian Sebagaimana Kalian Melihatku Salat Apa Itu Tujuh Anggota Badan Tadi Itu Yang Dengan Seorang Sujud Yang Ngepsah Sujudnya Yang Pertama Dahi Atau Jidat Bersama Dengan Hidung Bersama Dengan Hidung Nah Kemudian Yang Kedua Dan Yang Ketiga Itu Kedua Telapak Tangan Kedua Telapak Tangan Sudah Tiga Ya Empat Lima Kedua Lutut Kedua Abah Lutut Dan Enam Tujuh Itu Kedua Ujung Kaki Kedua Ujung Kaki Ini Terangan Dalam Hadith Terangan Dalam Hadith Tentang Masalah Hal Tersebut Jidat Nabi Tunjuk Ke Hidung 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 Artinya Jidat Hidung Hidung Dianggap Satu Jika Dia Sujud Misalnya Hidung Tidak Kena Lantai Atau Sajada Maka Tidak Sujud Tidak Sujud Dia Tidak Denggap Sebagai Sujud Yang Kedua Dan Ketiga Tari Dua Telapak Tangan Empat Lima Dua Kaki Dua Lutut Dan Tujuh Yaitu Kedua Ujung Kaki Berdua Ujung Kaki Makin Dari Tujuh Anggota Badang Diterangkan Dalam Riwayat Al-Bukhari Muslim Dan Tentang Masalah Tersebut Dan Seorang Ketiga Sujud Enaknya Dia Direndahkan Dirinya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Merupakan Puncak Perendahan Diri Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Seorang Sujud Kepada Allah Dan Ibadah Itu Diterangkan Dari Ibn Al-Qaim Wa Ta'ala Adalah Gayatul Hubdi Maha Gayatul Dul Seorang Ketika Beribadah Dia Sempurnakan Kecintaannya Kepada Allah Dan Dia Sempurnakan Perendahannya Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Itu Dari Target Seorang Beribadah Kepada Allah Dicinta Kepada Allah Dengan Kecintaan Yang Sempurna Dan Direndahkan Dirinya Di hadapan Allah Dengan Kerendahan Yang Serendah Rendahnya Jangan Sampai Diangkat Dirinya Di Hidupan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Itu Dari Hal Yang Bisa Mengugurkan Dari Amalannya Nah Lagi Dari Hal Yang Harus Di Perhatikan Bagi Seorang Muslim Dan Muslimah Saat Dia Sujud Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah Nabi Teraus Dalam Hadith Yang Lain Akrabu Mayakun Al-Abdu Min Rabbihi Wah Sajid Sedekat Dekat Hamba Itu Dari Rab Ketiga Dia Sujud Ketiga Dia Sujud Dari Tera Alhamdulillah Muslim Dari Abu Raya Rajalah Wa Ta'ala Anhu Baik Maka Ini Hendaknya Diperhatikan Sujud Itu Dari Ibadah Yang Sangat Agung Sekali Yang Merupakan Hal Yang Lebih Dekat Sahab Hamba Itu Kepada Allah Dalam Salat Ketiga Disejud Kemudian Yang Kedelapan Dari Orang Syih Salih Fawzan Dari Dukun Salat Yaitu Dia Bangkit Dari Sujud Lalu Duduk Diantara Dua Sujud Ini Rukun Yang Kedelapan Rukun Yang Kedelapan Bangkit Dari Sujud Kemudian Dia Duduk Diantara Dua Sujud Tadi Tadi Sudah Diterangkan Kemudian Bangkit Kamu Angkat Sampai Kamu Tenang Dalam Kedan Duduk Jadi Semua Tadi Diperhatikan Ketika Dia Sujud Dia Tenang Dia Bangkit Lagi Sujud Dia Tenang Kemudian Sujud Lagi Kembali Dia Tenang Dimaklum Dalam Sujud Dalam Setiap Rakat Ada Dua Kali Sujud Ada Dua Kali Sujud Jadi Pisah Dengan Duduk Antara Dua Sujud Dari Hadith Dari Hadith Muslim Dari Kata Aisyah Kana Nabi Sallallam Iza Rafa Roksahu Minas Sajadah Lam Yesjud Hatta Yastau Yajalisan Adalah Nabi Sallallam Kebiasaan Beliau Jika Beliau Mengangkat Kepalanya Dari Sujud Bangkit Untuk Duduk Begitu Beliau Tidak Sujud Lagi Kembali Sujud Yang Kedua Sampai Beliau Sempurna Duduk Ini Kadang Disebabkan Kang Muslim Hal Seperti Ini Kadang Kurang Diperhatikan Sujud Kadang Cepat Belum Karena Semua Tujuan Kota Badannya Sudah Bangkit Lagi Belum Duduk Dengan Tenang Sudah Sujud Lagi Ini Kadang Salatnya Tidak Akan Syah Karena Tidak Akan Tidak Tidak Ada Tidak kembali ya nah itu yang dikatakan apa Tumah Nina pada seluruh gerakan ya dan dia tenang walaupun sedikit adanya ketenangan walaupun apa sedikit nah itu yang dikatakan apa Tumah Nina ya ini rukun yang ke-9 itu yang diterangkan tadi oleh Syekh ya Tumah Nina itu artinya dia tenang walaupun sedikit dan telah diterangkan tadi dan beliau telah isyaratkan disitu ya hal ini telah diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah dan siapa yang tidak temanina dalam sholat maka dia tidak dianggap sebagai orang yang sholat dan diperintah dia untuk apa mengulangi sholatnya itu adalah tadi mungkin yang diterangkan oleh hadith yang sudah kita baca ada sahabat yang diperintah oleh sholat yang diperintah oleh Nabi sasara untuk sholat sampai tiga kali lalu dia tidak bisa lagi untuk melakukan sholat yang bagus daripada itu maka Nabi ajarin dia ya nah dengan pada tiap-tiap gerakan tadi itu disertai dengan apa hatta tatma inna hatta tatma inna hatta tatma inna sampai kamu tenang ruku tenang berdiri tenang sujud tenang duduk dan seterusnya ya paham ya makin dari rukun yang boleh diperhatikan dari rukun-rukun apa sholat itu rukun yang ke-9 dari Urayan Asyih kemudian yang ke-10 dan yang ke-11 ya boleh gabungkan lagi disini dua rukun yaitu tashahud akhir dan duduk tashahud akhir dari duduk tashahud akhir dan tashahud akhirnya bacaannya itu itu merupakan apa dari rukun salat dari ruwa rukun salat duduk tashahud akhirnya kemudian apa bacaan tashahudnya ya kalau dibahasakan dengan bahasa yang lain duduk tawaruknya begitu ya kalau dia salatnya misalnya tiga rakaat atau empat rakaat duduk terakhirnya itu duduk tawaruk itu yang dikatakan apa apa dengan rukun salat ada pun salat dua rakaat oke salat subhan yang semisalnya dari salat salat sunda itu tashahud akhirnya itu atau duduk tashahudnya ada sedang mendapat di kalangan ulama datang posisi bagaimana keifiat duduknya begitu ya ada yang mengatakan dia duduk tawaruk ada yang mengatakan duduk iftiraj akan dibahas nanti ya pembahasannya jelas duduknya untuk tashahud akhir itu yang merupakan apa rukun salat kapan dia tidak duduk kadang-kadang dia mampu disengaja tinggalkan atau lupa maka patah salatnya maka patah apa salatnya dipahami ya baik ini pula bacaan tashahud akhirnya itu dibaca ya sampai syahadat ya dan ada beberapa lafaz dalam masalah ini yang paling terkenalnya adalah dari bacaan tashahud ibn mas'ud r.a.w. beliau terangkan disitu ya al-lamani rasulullah s.a.w. 6 kata beliau nabi s.a.w. mengajari aku dan beliau memegang kedua telapak tanganku beliau ajari ibn mas'ud bacaan tashahud akhir bacaan tashahud ini sebagaimana beliau mengajari aku sebuah surat dalam Al-Quran ya ini hafal ya bacaan tashahud dan ini saya kira sudah sering kita dengarkan nah maka disitu maksud terangkan disitu bacaan tashahud jadi itu yang dikatakan rukunnya bacaan apa? tashahudnya itu sampai disitu yang merupakan bacaan tashahud yang dihitung sebagai apa? rukun salat ya dan disitu sih isyaratkan seperti itu ya nah jadi isyaratkan seperti itu ya walaupun beliau sudah ada keteranganan lagi dari rukun salat yang apa ke tiga belas atau ke dua belas ya ke dua belas ya dari sebelas dari sepuluh sebelas nah rukun yang ke dua belas dari orang ini sih yaitu membaca salawat atas Nabi SAW itulah yang setelah bacaan tashahud tadi itu Allahumma salli wa'ala Muhammad ya sampai akhirnya baik tapi masalah bacaan salawat ini disebagi ulama yang lain itu dianggap sebagai hal yang sudah sampai kepada rukun salat nah tapi kebanyakan para ulama memandang wasanya itu dari hal yang merupakan rukun jadi kalau misalnya dia baca di tersawat akhirnya ya itu yang paling selamat dalam masalah ini lebih hati-hati agar dia tidak mas dalam silam pendapat ulama dalam masalah itu nah ya dia baca salawat walaupun di hitungan ulama yang lain itu sudah masuk ya salawat itu bukan dari rukun salat ya jadi tadi tersawat akhir duduk tersawat akhir ya dari urian ashi yang ke-12 beliau hitung membaca salawat atas Nabi SAW kemudian yang ke-13 dari urian beliau yaitu tartib ya dia urutkan antara rukun-rukun tadi itu secara berurut jadi jangan ditukar-tukar ya jangan ditukar-tukar ya membaca al-takbir membaca al-fatihah ruku sujud apa ruku itidal gitu ya sujud duduk dua sujud itu tidak boleh ditukar-tukar ada yang di depan ada yang di belakang dan seterusnya kapan dia bolak-balik nanti tidak syah salatnya tidak syah salatnya dan Nabi SAW sudah bersaudah dalam masalah ini salu kamarau ayi tumuni usalli salu kamarau ayi tumuni usalli ya salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat kemudian yang ke-14 dari urian ashi salih teruduk untuk salat yaitu dia memberi salam nah melibatkan situ hadith wa khawatimuha at-taslim ya miftahus salat apa at-tuhur wa tahliluha at-tahlimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim nah pembuka salat itu adalah bersuci pengharamannya adalah takbir dan penghalalannya adalah apa taslim nah itu diterang dalam hadith wa tahliluha muslim setelah kita wajar tadi tapi yang disini yang dikatakan dukun salat yaitu salam pada salam yang pertama yaitu di sebelah kanan rukun salam yang kedua itu kata para ulama hukumnya sunnah hukumnya apa sunnah ini 14 rukun salat ya dari orangnya syif salifu zan taulangnya tadi ya yang pertama dari orangnya beliau yang pertama adalah apa berdiri bagi yang mampu dan yang kedua ta'wilatul ikhram dan yang ketiga membaca surah al-fatihah dan yang keempat ruku kemudian yang kelima dan yang keenam digabung sekaligus tadi ya jadi orang beliau bangkit dari ruku lalu apa yaitu dal yang ketujuh sujud yang kedelapan duduk antara dua sujud apa dia mengangkat dari sujud tadi itu dia bangkit lalu duduk antara dua sujud itu yang kedelapan ya dari hitungan beliau yang kesembilan itu maknina kadangnya ketenangan pada tiap-tiap perakan tadi walaupun sedikit yang kesembilan ke sebelas dua sekaligus duduk tasyahud dan bacaan tasyahudnya yang kedua belas boleh dimasukkan di situ salawat atas Nabi SAW dan yang keempat belas apa niat tadi ya yang kedua belas salawatnya atas Nabi SAW yang ketiga belas dia tertib berurut ya antara rukuun tadi itu dan yang keempat belas yaitu di abah dia mengucapkan salam ya dengan membalikan apa kepalanya ke arah kanan dan itu yang merupakan rukuun salat walaupun yang di kirinya itu dari sunnah salat saja akan datang penyelesaannya ini urutannya dari rukuun-rukun salat dari uran al-sih salifauzan afidhuallahu ta'ala baik walaupun di sisi ulama yang lain ada yang menghitung dengan hitungan yang lain ya ya jadi yang pertama kalau di ulama apa di ulama yang lain jelas semua yang 14 sama juga 14 tapi ada cara yang lain mereka hitung berdiri takgulatul ikhram membaca al-fatiyah ruku ini sama semua ini mengangkat itidal sama ya sujud yang ketujuh ya yang kedelapan itu diangkat dari sujud dan yang ke sembilan dipisah begitu ya duduk antara dua sujud yang ke sepuluh teman indah ini hitungan yang lain ya yang ke sembilan tersawad akhir yang ke dua belas duduk untuk tersawad akhir jadi dipisah begitu yang ke tiga belas dia salam dan yang ke belas dia tertip itu sama aja ya tapi tidak keluar dari tadi hanya cara hitungnya yang berbeda tapi seluruhnya itu sama hakikatnya sama kayak tadi di urang asyik salifu zan beli menambah disitu apa masalah salawat atas nabi sallallam ya kalau mau selamatnya hati-hati-hatinya dibaca salawat atas nabi sallallahu alaihi wasallam tapi sekiranya itu lah ya dari urang yang ringkas tentang masalah dukun-dukun salat ini diperhatikan ya bagi siapa yang salat kapan dia kurang satu diantara dukun tadi itu maka tidak usah salatnya maka tidak apa syah salatnya tapi berikutnya kita akan terangkan nanti insya Allah masalah kewajiban kewajiban salat dan ada lagi tentang masalah pembahasan sena-sena salat tapi sekiranya itu dulu kita jawabkan sampai sini dan pembahasannya kita akan lanjutkan insya Allah nanti di pertemuan berikutnya dan semuanya Assalamualaikum Alhamdulillah Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Assalamualaikum